Oke Mas Bruce, sebelum kita lanjut ke video ini ya, saya share info bahwa grup STS open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi bulan September 2024. Nah teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya kalau masuk grup, dan kita akan intip STS yang masih jalan saat ini yaitu STS Agustus ya sampai tanggal 30 nanti. Nah kita dapat profit dari 3 saham swing langsung di saat market open yaitu Telkom, Antam, dan Excel. Teman-teman luar biasa, ini swing, terus ada Jekon Cuan yang bener-bener biasa, Nes, Kampina ya, disini Toba ya, Mapa, Smil Cuan, Okas, UNTD, BSBK, dan ini swing lagi kita cuan. Terus ada BRMS nih ya untuk BTP swing lagi, OASA, Jard, dan sebagainya. MNCN kita dapat TP swing juga di sesi 2, dan INCO yang terakhir teman-teman. Hari ini kita dapat swing di, cuan swing di 5 guys ya, 5 saham luar biasa. Nah kita intip aja guys ya, ini adalah menu swingnya STS-nya teman-teman, luar biasa. Ini udah saya kasih iju-iju, ini berat-berat hit. Dan bagi teman-teman yang tergabung ke grup STS rekomendasi September, teman-teman akan dapat 2 bonus sekaligus. Yaitu yang pertama adalah bonus rangkuman saham yang laporan keuangannya naik kuartal 2. Ini ada 118 saham teman-teman ya. Ini contohnya ada Ali dan Nases nih, naik dari 367 ke 500 miliar. Dan dia naiknya 37% dan seterusnya. Kalau teman-teman langsung gabung ke grup STS September, teman-teman akan langsung dapat apilnya ini. Dan bonus yang kedua adalah bonus rumus saham uptrend. Nah ini terakhir saya bagi di Januari atau Februari di STS itu. Udah lama banget nggak bagi, dan kita akan bagi lagi teman-teman di STS ini dapat langsung 2 bonus. Langsung cat saya aja, jangan sampai ketinggalan ya. Kita lanjut ke videonya teman-teman. Sampai ketinggalan sebelumnya, kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas komentar dari netizen atau subscriber di Youtube Fajar Daily. Yaitu mas, coba bahas saham Unilever dong. Harga wajarnya berapa dan kapan waktu tepat buat entry-nya. Nah kita akan bahas Unilever. Sebenarnya Unilever ini adalah saham Blue Chip atau saham LQ45 yang paling nggak saya suka sebenarnya guys. Tapi ya, nggak akan kita bahas nih buat teman setia, subscriber atau yang suka berkomentar di Youtube Fajar Daily. Jadi bagi teman-teman yang pengen sahamnya dibahas, bisa ditulis di kolom komentar. Tapi biasanya sih kita akan bahas saham-saham yang gede-gede aja. Kalau yang goreng-goreng banget sih, kita nggak akan angkat seperti ini ya teman-teman. Oke, Unilever. Nah Unilever ini adalah salah satu perusahaan retail atau apa namanya, consumer ya. Perusahaan consumer yang termasuk terbesar guys di Indonesia. Karena produknya banyak banget guys Unilever di semua segi ada. Di semua lini mungkin seperti itu ya. Dia ada es krim punya, sabun punya, sampo punya, snack juga ada. Luar biasa guys. Jadi banyak banget ya produk Unilever di Indonesia. Dan mungkin hampir semua teman nih yang nonton video Youtube ini, ada satu atau dua produk Unilever di rumahnya. Yang nggak tahu dari sabun atau apalah, seperti itu pasti ada guys di sana. Oke, cek ya di belakangnya. Kodingnya kalau ada U, berarti ini adalah produk dari Unilever. Ya, kan kita bahas nih guys. Oke, kita akan hitung dulu harga wajah dari Unilever teman-teman. Dan kenapa saya itu paling nggak suka sama saham Unilever. Yang pertama, itu adalah dari valuasinya yang udah mahal kalau menurut saya teman-teman. Ini udah termasuk yang mahal banget lah. Sekelas saham blue chip yang bagi dividen ini yang termahal. Untuk si Unilever. Terus yang kedua, dia itu dari tahun 2018, tahun 2020 itu terus turun sahamnya guys. Jadi istilahnya ini don't run jangka panjang. Kalau di saham-saham blue chip yang lain, kayak INDF gitu ya. Atau yang lain, yang Teocom segala macam itu. Dia dalam waktu 5 tahun kebelakang itu naik turun. Ada waktunya di bawah, ada waktunya depan di atas. Di bawah, di atas kayak gitu. Tapi di Unilever tuh, kayak lucu kayak gini guys. Ini don't run parah ya Unilever. Karena memang, kenapa kok Unilever don't run parah? Memang untuk valuasinya ini udah overpriced ya. Udah overpriced, udah mahal untuk si Unilever. Nah, kita akan coba hitung harga wajarnya berapa. Kalau menurut analisa saya secara singkat, ini udah mahal. Tapi kita coba hitung, harga wajar di Unilever guys. Kita masukin dulu ke rumus, teman-teman. Oke, kita lihat harga bukunya. Di sini harga bukunya di Unilever itu adalah 107,18 ya. Nah, dari sini aja kita udah tau ya. Kayak mahal gitu ya. Kita masukin untuk ke apa namanya, PBV annual. Oke, kita akan buka. Ini udah saya masukin semua rumusnya, teman-teman. Kita akan buka berapa harga wajar dari Unilever, teman-teman. Kita buka. Jebret. Nah, ini adalah harga wajar dari Unilever. Ternyata, Unilever itu harga wajarnya bukan di 100, teman-teman. Kalau mungkin teman-teman bilang, Harga wajar dari Unilever itu di 100, di harga bukunya di PBV satu kali. Di 100. Gila, lu ya. Kalau Unilever di 100, itu berarti debitnya 100%. Ya kan? Nggak mungkin. Nah, berarti harga wajar dari Unilever ini sesuai rumus ini adalah di PBV 13 kali, teman-teman. Dengan harga 1.385. Nah, teman-teman terima nggak harga wajar ini? Kalau saya sih terima banget hitungan ini, menurut saya sih yang paling tepat. Ya, mungkin agak akan sampai ke harga wajarnya. Kalau Unilever ke harga 1.500, Nah, tapi teman-teman bisa borong lah Unilever. Kalau udah di 1.500. Kenapa saya ngomong 1.500 ya? Ya, di atas harga wajar lah saya ngomongnya ya. Nah, karena Unilever ini adalah saham yang paling rutin. Ya, termasuk rutin bagi dividend. Dan dia bagi dividend itu 100% laba loh. Atau all dari EPS. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Berarti dividend Unilever, guys. Di, apa namanya. Di tahun ini. Dan, kan dia bagi dividendnya 2 kali ya teman-teman. Jadi, interim dan final gitu ya. Nah, untuk interimnya udah dibagi kemarin. Interimnya udah dibagi kemarin di bulan Juli, teman-teman. Itu berapa ya? Kita lihat dulu, teman-teman ya. Kita hitung ya. Nah, mungkin kan teman ini nanya harga wajar Unilever. Harga wajar Unilever udah tau ya. Segini, ini harga wajarnya. Terus pertanyaan yang kedua adalah. Apa namanya. Kapan waktu tepat buat entry. Nah, gitu ya sih ya. Nah, kita coba hitung dulu dividendnya teman-teman. Untuk mengetahui kapan tepat entrinya gitu ya. Nah, untuk dividend Unilever itu udah bagi ya kemarin ya. Lihat ya. Oh, ya. Oh, kemarin tuh baginya dividend final ya, teman-teman. Kemarin dividend final. Berarti nanti di bulan November atau Desember ya. Di bulan Desember, itu dividend interim, teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini. Interimnya Unilever itu hampir sama. Jadi, Unilever itu bagi dividend itu dua kali. Dan di sini mirip. Atau dibagi dua, guys. Dibagi dua dari IPS. Nah, berarti dividend Unilever itu segini, teman-teman. Hampir mirip kok. Dia cuma beda sedikit. Mungkin 49% dan 51% gitu ya. Di interim dan finalnya. Nah, kalau di sini itu kita anggap 130 IPS-nya. Berarti dividend segini, teman-teman. 50 bagi dua. Nah, berarti dividend Unilever nanti di bulan Desember itu 65. 65. Terus di bulan Juli itu 65 juga. Gitu, guys ya. Atau misalnya 63, 63, dan 68. Kayak gitu juga bisa. Ya, pokoknya mirip-mirip lah. Atau 64 dan 67. Nanti di sini ya. Di Desember nanti, guys. Nah, berarti kan anggap lah dividend-nya itu 130. Nah, kita hitung aja, teman-teman ya. Dari harganya sekarang. Bagi 130. Ini dividend total ya. 130 itu dividend interim dan dividend final. Kita gabungin. Dibagi 2350. Nah, ini dividend yield-nya, guys. Si Unilever di harga yang sekarang, itu dividend yield-nya totalnya, itu 5%. 5% itu belum menarik kalau menurut saya, teman-teman. Jadi kalau, bang lo kalau mau beli Unilever itu di harga berapa? Kita kira ya. Masuk akalnya gitu ya. Nah, kalau di harga yang sekarang belum terlalu, guys. Kalau menurut saya, guys. Kalau Unilever ini udah dividend yield-nya 7. 7. Ya, 6, lah. 7 lah. Kita anggap 7. 7 itu berarti di harga berapa, teman-teman ya. Kita ada di sini ya. Untuk 7 berarti. 130. Misalnya dibagi. 2000. 6. Ya, benar, guys. 6,5. Nah, berarti. Kalau saya, guys. Pribadi ya. Kalau saya pengen dapet dividend Unilever. Dengan yield itu di atas 5%. Tapi teman-teman itu harus masuk Unilever. Itu di harga 2.000. 2.000-an. Ya, 2.000. 2.100. Enggaknya mudah-mudahan. 2.000. 2.050. 2.040. Nah, mungkin di antara itu, guys. Di sini nih. Nah, ini menarik, guys. Kan, dia nanya itu. Kisaran harga berapa ya. Unilever ini best price-nya dibeli. Ya, di situ. Di 2.000-an. Kalau teman-teman mau sabar. Apakah bisa ke harga wajarnya? Kita lihat ya. Harga wajar Unilever itu di 1385. 1385. Eh, sorry. 130 dibagi 1385. Itu dividend yieldnya 9%. 9% itu udah jauh di atas big bank. Nah, jadi kayaknya kalau Unilever ke harga wajarnya. Itu akan sangat sulit. Ya, akan sangat sulit. Semasih dia labanya. Ya, semasih dia labanya itu masih di atas 4T. Jadi, kalau Unilever itu labanya masih di atas 4T. Itu sulit banget ke harga wajar. Ya, harga wajar. 4T lebih sampai 5. Kalau ini tergantung profit-nya ya. Kalau profit-nya ini naik ya. Kemungkinan dia bisa naik. Kalau profit-nya turun ya mungkin aja ke harga wajar. Kalau profit-nya turun sampai ke 2T gitu. Itu saya yakin bisa ke harga wajar. Nah, tapi teman-teman kalau ngelihat saham seperti ini. Teman-teman harus lihat nih profit-nya labanya net profit-nya berapa. Karena Unilever itu cuma ngandelin dividend doang. Kalau dividend-nya berkurang, pasti harganya turun. Itu udah pasti ya. Jadi, dengan komposisi yang sekarang. Profit yang sekarang. Dan diperkirakan profit-nya itu 4,9T. Nah, kalau harga Unilever ke 2 ribuan. Nah, itu kalau menurut saya sih udah bisa dicicil. Teman-teman ya. Untuk Unilever. Nah, itu base entry-nya disitu kalau menurut saya. Dan kalau kita lihat dari historis dari Unilever, teman-teman. Ini memang saat dia mau bagi dividend. Itu dia akan naik. Akan dia naik. Ya. Akan naik guys. Contohnya waktu di bulan Desember kemarin. Itu udah naik dari bulan Oktober. Nah, Oktober itu udah naik. Dan waktu dia mau bagi dividend malah drop. Kayak gitu guys. Iya. Jadi, jangan sampai ya teman-teman. Kalau mau ngambil Unilever itu. Kalau saran saya jangan ngambil dividendnya deh. Jangan ngambil dividendnya. Karena dividendnya di totalnya cuma 5%. Dan dia berpotensi sahamnya turun terus. Jadi, malah rugi. Teman-teman ya. Kalau mau ngambil dividend, yang mending Big Bang aja. Ya, BRI, BCA, Mandiri gitu ya. Kalau dia habis turun, dia naik. Biasanya kalau teman-teman nyimpen Big Bang itu. Teman-teman akan dapet dividend. Plus capital gain. Kalau nyimpennya tahunan. Tapi kalau di Unilever, teman-teman akan rugi malahan. Kalau nyimpen tahunan. Jadi, ini nggak enak banget. Kalau buat investasi nggak enak Unilever teman-teman. Karena emang dapet dividend tiap tahun. Tapi kalau sahamnya turun terus kan jadi tetap rugi aja. Kayak gitu guys ya. Kayak gitu. Oke, mas mungkin itu ajain mas dari kita yang menolak dan subscribe. Sampai ketemu di video berikut.